Digunduli dan ditelanjangi, Ferdian Palaika dibully Napi di penjara. Ferdian Palaika, youtuber pembuat video prank dirundung oleh Napi di ruang tahanan Polrestabus, Bandung. Perundungan Ferdian Palaika direkam oleh salah satu Napi dan videonya beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat Ferdian dan rekannya dimasukkan ke dalam tempat sampah. Mereka juga melakukan push up dan scout jam di hadapan para Napi lainnya. Perekam kemudian meminta Ferdian mengucapkan kata, Aing beleduk, dengan kata lain, saya bodoh. Kemudian diikuti oleh teman-temannya yang juga membuat video prank sembako berisi sampah. Kapolrestabus, Bandung, Kombes, Paul Ulung, Sampurnadaya mengatakan, para tahanan diesel tersebut tidak menyukai Ferdian yang telah membuat video prank. Itu terjadi karena tahanan tidak suka terhadap kelompok ini karena memberikan bantuan berisi sampah. Mereka tidak suka, sehingga tahanan ini melakukan pembulian kepada Ferdian CS, kata Ulung. Kapolrestabus, Bandung, Kombes, Paul Ulung, Sampurnadaya juga mengatakan, ponsel yang digunakan untuk merekam perundungan adalah milik salah satu Napi. Ada dugaan ponsel itu diselundupkan dari luar lewat makanan yang dikirim. Buntut video rekaman perundungan atau bullying terhadap youtuber Ferdian Palaika dan temannya, polisi akhirnya mengamankan ponsel tahanan yang merekam dan memeriksa anggotanya. HP sudah diamankan, kita juga sudah melakukan pemeriksaan kepada penjaga sampai ke tingkat atasnya, kata Ulung. Pemeriksaan anggota yang berjaga dan pimpinannya ini sebagai bentuk tanggung jawab atas adanya peristiwa perundungan itu. Untuk mempertanggung jawabkan kejadian ini, ucap Ulung kembali. Dengan adanya kejadian ini, para tahanan tidak diperkenankan untuk dikunjungi tamu dan menerima makanan dari luar. Setelah kasus tersebut, saat ini polisi memisahkan lokasi penahanan youtuber Ferdian Palaika dengan tahanan lain di Polrestabus, Bandung. Pemindahan dilakukan setelah pembuat video prank sembako itu jadi korban perundungan tahanan lain. Kita sementara melakukan pemisahan dulu, menunggu situasi aman dulu, kata Ulung. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kami bisa upload video hampir setiap hari. Salam